Intro Saudara ada banyak yang teriakannya sampai ke atas Tapi saya merasa ada banyak yang masih belum bisa teriak Saya berharap saudara sungguh-sungguh belajar melatih diri untuk sangat teriak Di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia Mungkin saudara berkata bu saya baik-baik saja itu hidupmu saudara Dan jangan salahkan Tuhan Kalau tuntutan demi tuntutan daripada iblis berteriak jauh lebih keras Daripada saudara teriakanmu di hadapan Tuhan Sekali lagi Saya berharap teriakan minta ampun kita Memadamkan semua tuduhan iblis Bisa mengerti? Dan saudara harus bisa teriak lebih dari keras Lebih dari tadi Saudara harus bisa teriak berkata Tuhan ini kegilaanku Tuhan ini kemunafikanku Sampai rasanya tiap sel itu teriak Sejujurnya saya belum Saudara saya belum merasa sebagian ada beberapa Tapi 50% berteriak itu masih di otak Belum setiap sel teriak Dan saudara harus belajar Untuk sampai teriak setiap sel Dengan berkata Tuhan Ciptakan lagi Ampuri Lepaskan Cabut Apapun Ya Oke Sekarang kita masuk yang ketiga Saya berharap apapun yang kita buat tadi Saudara itu harus buat itu di rumah Tadi itu mungkin ya saudara ya Kalau saya boleh jujur Mungkin akan melepaskan 10% Cuma 10% Saudara bilang bu Nah 90% Ya urusan saudara Loh sampai hari ini loh saudara Saya masih nengkingin diri saya sendiri Saya setiap kali masih berkata Dalam nama Yesus setiap Roh kesombongan Roh kemarahan Roh kebekuan Keluar dari hidupku Kutuk nenek moyang Percinahan Cinta uang Apalagi cinta uang tuh saudara Saudara saya ini Diberkati Tuhan sih Tapi Mahanaim itu kan butuhnya Haleluya puji Tuhan Jadi setiap kali berkat Itu seringkali Saudara cuma keluar gitu loh Cuma ngalir gitu ya Cuma lewat saudara Nggak nyampe Maksudnya bukan nggak nyampe Nggak apa itu Nggak ngumpul Bukan nggak nyampe Nggak ngumpul Saudara nanti kalau saudara ya Sudah keluar lagi Keluar lagi gitu Di dalam terus Ini Mahanaim kenapa sih Keluar terus gitu ya Pengen banget ngumpul Nah setiap kali saya sudah mulai Tahu saya mulai Pengen ngumpulin Saya harus beresin lagi Saya patah-patahin Roh cinta uang Dan saya suka ngomong begini Sama saya tuh paling sering Ngomongin diri saya Tapi sembari ngoceh sama burut Saya bilang gini Ini duit keluar terus Saya bilang begitu Terus saya bilang gini Dan saya lagi nggak tahu diri Saya merasa Saya ngasih Mahanaim Padahal Itu uang dari Tuhan Dan kalau saya keluarkan Semua buat Mahanaim Itu normalnya Itu yang benar Betul kan Kalau saya pengen nyimpen Namanya Seluruh hawa saya Adalah korupsi Bisa ngerti? Tapi saudara Nggak ada yang mikir kayak saya kan Saya mikirnya selalu begitu Jadi saya kan ngomong sama burut Gue lagi teriak-teriak nih Supaya nggak cinta uang Saya lagi teriak-teriak Karena saya lagi pengen korupsi Ngambil berkat Tuhan Buat kepentingan diri saya sendiri Saudara ibu rud suka bilang begini Bu Apa yang ibu anggap mesbah? Saya bilang Nah itu susah Kalau saya ini dimaki orang Saya berpikir Yes Setidaknya ada batu bata di surga Jadi buat saya bukan mesbah Kalau saya ngerawat saudara Setiap kali minta ampun Ngomel Buat saya itu pekerjaan Kalau enggak saya nggak ada kerjaan Kalau saya nggak ngomelin saudara Kan nggak ada kerjaan saya Jadi buat saya itu juga bukan mesbah Kalau saya nyembah Tuhan Buat saya itu juga bukan mesbah Karena itu demi kesembuhan saya Saudara tahu nggak sih Kalau saudara masuk dalam hadirat Tuhan Saudara itu kayak diinfus Diinfus yang ilahi Diinfus berkat Diinfus kesehatan Diinfus semua Yang dari Tuhan Terus burut bilang Terus Jadi apa yang mesbah? Nah itu susah buat saya Kalau saya ngasih uang Apa lagi? Itu nggak ada mesbah-mesbahnya Uangnya Tuhan Kalau saya tahan Malah saya tahu Hawa korupsi Sedang naik Di hidup saya Kalau saya melayani Loh itu kan saya bangun rumah Di surga Kalau saya nggak melayani Rumah saya nggak kebangun Di surga Yang untung saya Betul kan? Saya suka bilang ke diri saya Nah itu kenapa saya itu malu Kalau ketemu Paulus Malu kalau ketemu yang lain Karena saya nggak punya mesbah Dan kalau saya berani Minta gini Tuhan Saya pengen mesbah Kayak hamba Tuhan lain Masuk penjara Saya nggak berani juga Saya takut masuk penjara Saudara Kalau saya minta Kayak Bayangin ya Hedy Becker aja Saudara ya Oh mau ditembak Saudara Terus tinggal Bayangin Saudara Lima tahun Saudara Di rumah Afrika Saudara tahu rumah Afrika Yang bawahnya tanah Saudara bayangin Kalau Nah itu mesbah Menurut saya Karena dia rumahnya Gede Tempatnya di Kanada Tapi Dia mau tinggal Saudara Lima tahun Di gubuk Afrika Dan dia tinggal Satu tahun Saudara Di gubuk Di Jakarta Nah itu mesbah Saya mau bilang Tuhan Tuhan Nggak berani juga Saya nggak tahan Suruh tidur Begitu Tapi karena itu Kalau saya bisa Sedikit aja Menderita Saudara saya bisa Saudara ya Kemarin Di Sidi Kalang Saudara Jam dua belas Malam baru pulang Wah itu buat saya Setetes Mesbah Saudara kemarin Di Solo Saya ngelayanin Pelepasan Terus kemudian Nggak ada yang megangin Saudara ya Jadi orangnya Buling Saya megang Langsung ketarik Ke belakang Gitu Saudara Dan habis itu Sebenarnya Jalan Susah Nah buat saya bilang Nggak apa-apalah Dikit mesbah Walaupun sebel juga Sama setannya Tapi bukan salah Setannya sih sebenarnya Gara-gara Nggak ada kecar Saudara Makanya Saudara Kalau jadi kecar Juga harus pinter Saudara harus benar-benar Jangan dikasihkan Yang jatuh juga Kasihkan Kalau Saudara Pegangin tangannya Itu bisa Keseleo Saudara Saya tuh kadang-kadang Udah ngajarin Berkali-kali Kecar Saudara harus tangkap Dengan dada Saudara ya Kasian soalnya Saudara Kalau seperti tadi Pelepasan sebagainya Saya bisa gerak Lebih cepat Rok kudus bisa gerak Lebih cepat Kalau kecernya Lebih cepat Saudara karena Seringkali Rok kudus itu Move Dan kalau Kairosnya hilang Sudah hilang Saya berdoa Supaya Saudara lebih Cepat Juga untuk Bereaksi Saudara lebih cepat Untuk menarik Mengambil Nah sekarang kita Sekali lagi ya Jadi yang tadi Dua Harus dilakukan Setiap hari Saudara mau berubah Maka saudara Harus yang pertama Saudara Tengkingin Semua kelemahan Dalam hidupmu Kalau saudara Masih punya mata keranjang Saudara masih Ada suara Iblis sedikit aja Langsung Dalam nama Saya buang Saudara yang kedua Berteriaklah Sampai Seluruh Selmu teriak Dan sampai Saudara rasa Tuhan memeluk Saudara Nah sekarang Kita masuk Lebih lagi Ciptaan baru Oke next Tolong Jadi siapa Ada di dalam Kristus Ia adalah Ciptaan baru Yang lama Sudah berlalu Sesungguhnya Yang baru Sudah Datang Oke kita Praktek Hari ini Tidak ada Saudara Semua harus praktek Saudara teriakan Kebalikan Dari kelemahan Saudara Karena ayatnya Berkata Mati dan hidup Dikuasai Lidah Barang siapa Mengemakannya Akan memakan Buahnya Saudara ciptaan baru Betul Jadi misalnya Saudara bodoh Saudara-saudara gini Saya pintar banget Saudara miskin Saudara harus bilang apa Saya diberkati Saya kaya banget Saudara males Saudara bilang Saya rajin Saudara misalnya Tahu Kutuk dari atas Saudara Saudara itu Saudara ada Kutuk perjinahan Kutuk kemiskinan Saudara bilang begini Saya pindah tempat Saya keturunan Yang diberkati Saya keturunan Yang dicintai Saya keturunan Yesus Kristus Saya ambil Dari Daud Penyembahannya Karena saya juga Anak Daud Bisa? Oke saya kasih Musik ya Musik Saya mau dengar semuanya Saudara Ya kasih mic Ke beberapa orang Mana micnya Saudara kalahkan suara mic Kalahkan suara mic Saudara ya Siapa? Ayo kalahkan suara mic Ini kalau yang tua-tua Nggak mau Kasih yang muda-muda Ya kalahkan suara mic Ya kalahkan suara mic Tapi yang tua-tua kasih contoh Saya kasih mic saya sama Pak Stefanus Saya adalah seorang yang dikuduskan oleh Tuhan Saya adalah ke Natomiast Saya adalah kekesan Saya adalah ongkokannya di diri Saya menyanyikan Forces Saya telahkan suara contohan Yang Spanish Saat lol selamat menikmati 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 menikmati saudara selamat menikmati saudara selamat menikmati 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 saudara menikmati selamat menikmati menikmati hendak menikmati 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 seperti kristus kami berperasaan seperti kristus amin nah saudara setiap pagi kalau tidak setiap malam lakukan itu saudara di awal-awal kalau saudara itu mau memutuskan apapun belajar bilang begini ini ini kristus yang berpikir ini perasaan kristus saudara ya jadi di awal-awal saudara harus begitu misalnya gini ya saudara mau ngomel saudara bayangin gini kristus kira-kira ngomel gak ya enggak saudara mau kesel kristus kira-kira kesel gak ya saudara mau pelit kristus kira-kira pelit gak ya saudara setiap saat harus mulai berpikir seperti itu kemudian kalau ambil keputusan saudara bilang gini Tuhan keputusanmu pikiran kristus pikiran kristus ya saudara mulai dan nanti kalau saudara terbiasa ya saudara jangan berpikir bahwa saya tahu dan tiba-tiba gitu ya enggak misalnya begini setiap bikin jubah saya tuh nanya Tuhan jubah ini apa? buat apa? bagaimana? misalnya waktu itu covid dekat-dekat covid di pendidik nah dan Tuhan suruh bilang gini buat jubah nak darah Yesus dari atas sampai bawah saudara dan Tuhan bilang harus ada bulu domba saudara Tuhan bilang harus ada bulu domba tanda ketaatan saudara tanda pengorbanan saudara dan Tuhan bilang harus ada tudungnya karena battle pertumpahan terbanyak itu selalu di kepala saudara dan Tuhan bilang harus ada tudung saudara dan kemudian Tuhan bilang harus ada senjata saudara saudara ini senjatanya banyak saudara senjatanya banyak saudara dan senjatanya harus bersinar karena di aslinya saya lihat itu ini buah berkilau dan keluar saudara ya saudara berkeluar karena gak ada di dunia kita pakai yang skot light aja saudara dan itu hal kecil silahkan saudara ini ada kalau saudara tau ada mutiara-mutiara saudara ini lambang jiwa-jiwa sampai meliartan jiwa-jiwa karena sampai nanti di surga lambang pintu kerajaan surga adalah muti-mutiara nah saudara setiap kali saya nanya dan setiap kali saya bilang gini Tuhan taruh pikiran Kristus kalau saudara mau dagang mau kerja mau bangun saudara terus bilang Tuhan taruh pikiran Kristus nanti tiba-tiba saudara kan punya ide sangat banyak ya tiba-tiba saudara kan sangat saudara ya kreatif karena saudara punya pikiran Kristus loh saya kalau setiap kali duduk gitu ya saya di kebaktian saya akan nanya gini Tuhan kamu mau lagu apa? taruh di pikiranmu Tuhan kau mau rasamu lagi pengen apa? tidak taruh di perasaanmu dan itu adalah cara gampang untuk saudara terus next terus saudara saudara kan makin seperti Tuhan ingat jangan ngomong jangan mengambil keputusan tanpa berkata gini pikiran Kristus perasaan Kristus amin kalau pagi bangun sudah gak enak itu bukan perasaan Kristus karena Kristus itu perasaannya shalom jadi langsung harus diusir ya langsung harus diusir nah saudara kita langsung lompat tidak bisa berbuat dosa lagi karena saya tahu banyak dari kita tidak percaya ini 1 Yohanes 5 ayat 18 benih masih panjang saudara tentang yang baru ada benih yang baru nanti saya cicil hari Sabtu saya cicil saudara ya tetapi saya mau berkata ayo ini aja basic ini basic ini yang terakhir 1 Yohanes 5 ayat 18 berkata kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah saudara lahir dari Allah tidak lahir begitu saudara di baptis begitu saudara nyelem dan keluar saudara lahir dari Allah nah dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat apa? dosa tetapi dia yang lahir dari Allah melindungi dan si jahat tidak dapat menjamannya loh kalau saudara ini pegang ayat ini aja saudara gak bisa dosa saudara ini ya saya saya ini mau saya mau saudara itu praktek saya ini setiap kali gini ya saudara saya mau kesal saya ngomong gini please gak usah coba buat saya kesal saya lahir dari Allah saya tidak bisa berbuat dosa setiap kali saya mau berjina saya bilang gini iblis jangan coba loh saudara ya kalau saya ya saya ini sampai taraf gini ya kalau saya mau berjina mau masturbasi atau pengen yang macam-macam saudara saya bisa rasa saya bisa rasa daroh itu mendekat ke saya untuk meniupkan rasa khawatir meniupkan rasa pengen berjina meniupkan rasa saudara ya misalnya pengen marah meniupkan rasa pengen depresi saudara dan saya akan langsung usir dan saya langsung klaim saya lahir dari Allah sorry ya saya tidak bisa berbuat dosa dan saya langsung aktifkan saya bilang gini Tuhan meteraimu mengatur merekayasa saya tidak bisa berbuat dosa saudara saya langsung aktifkan saya berkata perjanjian atur atur ciptakan lagi sampai saya tidak bisa berbuat dosa kalau saudara pegang ini saja hidupmu akan berbeda hidupmu akan berbeda tapi kalau saudara tidak percaya saudara bilang gini ya kan saya manusia ya itu akan jadi saya punya kelemahan dari nenek goyang ya itu akan jadi saya kadang-kadang sampai bilang beberapa orang ada cewek-cewek yang bilang begini ya saya dipegang sama pemimpin saya ya lu yang salah ada pemimpin yang bilang begini ya saya papa saya begitu hei papa lu udah mati udah gak usah disyang gak usah disinggung-singgung saudara opa saya berjinah nenek saya berjinah papa saya berjinah tapi saya sudah ambil keputusan saya ciptaan baru saya manusia Allah saya tidak bisa berbuat dosa dan saya tidak pernah jatuh dalam perjinahan satu kalipun saudara saya itu sampai dalam sebuah taraf gak bisa saudara untuk saudara yang misalnya gini demen laki-laki yang sampai ke arah seksual gak pernah satu kalipun kalau saudara bilang bu demen perempuan apa lagi saya menyintai saudara ya seperti saya menyintai Elion, Miel saya lihat Obaja ya seperti anak saya saudara saya menyintai Pak Petrus Agung Pak Yusak ya seperti orang tua kakak gak ada lagi gak ada sebuah keinginan seksual itu gak ada terus saudara bilang bu kalau sama Pak Paul itu karena saya melayani tapi sejujurnya ya saudara sejujurnya ya kalau saudara di dalam Tuhan seksual itu benar-benar nomor sejuta kali sudah gak ada gak ada pentingnya gak ada rasanya tapi kalau saudara bilang ibu melayani melayani jangan tanya saya punya prinsip kapanpun Pak Paul mau saya tidak pernah menolak itu prinsip saya dari dulu karena ayatnya berkata kalau kamu istri sini banyak istri ya gak boleh nolak loh satu kalipun jadi gak boleh alasan ayatnya ada loh saudara saya ini ngelakuin firman saudara saya menganggap suami saya itu Tuhan saya setiap kali datang saudara ya saya akan setiap kali pergi saya akan siapkan semuanya setiap kali pulang saya akan siapkan semuanya jam berapapun malam pun tadi malam tiba-tiba jam 11 malam jam 11 malam dia bilang gini lapar saya tahu saya bilang saya selalu nyetok makanan karena saya saya bahkan dia gak usah ngomong saya tahu kok dari wajahnya saya tahu dia lapar itu kenapa kenal saudara jam 11 malam dia gak bisa tidur saya udah tahu lapar ini jadi saya udah di dalam selimut saya langsung bangun duduk saya bilang begini lapar kan yang iya katanya oke sip saya bilang saudara saya ke dapur saya siapin makan saudara ya saya bilang begini supaya kita tidur dengan tenang karena kamu kenyang kamu pasti bisa tidur saudara saya lakukan saya gak berkata gini eh gue besok pelayanan gue mau bangun pagi enggak dan saya akan berikan semua yang dia suka saudara kemarin ceritanya ceritanya kita makan di Joshua saudara saudara dan begitu keluar menunya menunya pizza saya senyum saya bilang langsung saya turun ke bawah ke Mbak Karti saya bilang gini di minta nasi Mbak Karti bilang kenapa Neng ya saya bilang Bapak suruh kasih makan pizza hmm malem bisa gak bisa tidur dia makan tapi malem pasti cari nasi saya bilang ya dan kemudian kami saya turun saya pulang bawa nasi lah saudara sekali lagi kenapa karena saya menaruh hormat sama suami saya dan itu adalah saudara saudara keharusan jadi kalau saudara begini ya saya tidak bisa berbuat dosa saudara tidak bisa saudara ya melakukan terus saudara bilang gini saya tidak bisa berbuat dosa jadi saya tidak melayani suami itu salah itu dosa malah karena ayatnya berkata bahkan kamu tidak boleh menolak setiap kali suami minta saudara saudara tidak menghormati suami sudah dosa tidak melayani suami sudah apa? dosa tidak menyintai sudah dosa kalau saudara bilang tidak bisa berbuat dosa dalam segala keadaan amin pulang mari bersyukur dan berkata saya cipta anda ya ikuti aja tadi ini ini dasar kita belum sampai saudara ya kalau itu bisa semalam nanti ya sepanjang hari saudara kita belum sampai misalnya saudara ya untuk beyond human tapi simpel aja tiga ini lakukan saudara tidak akan gagal karena gini ya kalau saudara males saya ini misalnya gini saya bisa aja sih saudara males untuk berdoa buat saudara tapi buat saya itu dosa Samuel berkata gini terkutuklah saya kalau aku berhenti berdoa buat bangsa Israel betul kan? jadi Samuel tau berhenti berdoa aja dosa saudara saya bisa dosa ini kadang-kadang gini ya pengen saudara enggak kerja apa-apa itu istilahnya enggak bisa saya tahu itu dosa karena Alkitab berkata orang malas tidak usah makan itu dosa saudara Paulus berkata tidak bersaksi itu juga apa? dosa tidak percaya itu dosa enggak? dosa jadi tidak bisa berbuat dosa itu kunci setiap kali saya mau males saya ngomong gini enggak bisa enggak bisa seluruh sel saya tidak bisa berbuat dosa jadi enggak bisa males nah salah satu saudara ini salah satu ya saudara ini kalau enggak males coba lihat jangan biarkan saudara 2 jam nganggur 2 jam main HP 2 jam nonton yang enggak guna itu dosa nah kalau sudah bilang bu terus gimana? coba mulai ya coba ini cara yang saya buat jadi setiap pagi saya itu kasih jadwal itu per 2 jam saudara saya misalnya gini 2 jam saya baca Alkitab nyembah 2 jam saya counseling 2 jam di perjalanan saya itu saya itu kalau ada waktu kosong saya akan pakai panggil beberapa orang counseling misalnya nih jam 12 nanti saya udah janjian nih banyak orang yang minta dilayani saya ingin pelepasan tapi lewat telepon lewat video call saudara saya sudah jadwal nanti dari jam 12 sampai jam 2 saudara kalau lagi ada waktu kosong saya sudah langsung saudara ini waktu kosong saya ambil buat saya apa? dengerin kotbah David Kolenda saudara ya Hedy Becker saudara Cindy Jacob saudara wah karena saya harus terus ada dalam satu unity global seluruh dunia saudara kalau saudara mau dengarkan yang nubuatan-nubuatan saudara juga bisa dengarkan saudara ya kunyanya saudara khusus nubuatan-nubuatan dan yang ajaib-ajaib saudara banyak itu saya kadang-kadang pengen dengar kesaksian dan keadaan di dunia ini saudara saya akan buka saudara suara misi saudara dan itu seluruh dunia ada kesaksian orang Arab orang Iran saya tahu gak bisa tapi jangan pikir cuma itu ya saya ada waktu kosong saya buka saya itu tetap belajar bahasa Inggris sampai sekarang saudara saya dengerin yang murah meriah saudara ya gratis yang bahasa Inggris artinya dan cara mengucapkannya saya ucapin satu-satu saudara mau berkata why siapa tahu tiba-tiba Tuhan panggil saya ke luar negeri dan saya ketemu orang yang harus saya berbahasa Inggris saya mau saudara upgrade saya tetap belajar jahit tetap saya setiap kali belajar ini polanya bagaimana ya supaya saya bisa ngomong supaya bisa upgrade juba-juba saya tetap belajar tarian ya saya lihat saudara saya tetap belajar politik saya tetap belajar ekonomi karena saya tahu kita terus harus upgrade untuk masuk dalam rencana Tuhan saya berdoa hari ini saudara setidaknya lakukan tiga ini lakukan mulai dari patahkan semua yang bukan dari Tuhan kemudian teriak sungguh-sungguh teriak sampai sel kita ini teriak dan kita menyatu dengan Tuhan yang ketiga deklarasikan siapa saudara saudara ciptaan baru amin yang keempat setiap pagi pikiran dan perasaan Kristus amin saudara gak akan buat kebodohan saudara gak akan hutang kalau saudara bilang gini bu saya hutang pasti bukan pikiran Kristus saudara berkata bu saya jatuh dalam dosa berarti saudara tidak gemakan bahwa saudara ciptaan baru bahwa saudara gak bisa berbuat dosa amin